Hai teman mamam, apa kabar? Bicara mengenai terubosan baru dalam dunia kuliner rasanya tak akan pernah habis untuk dibahas. Selalu ada kreasi dan inovasi yang bermunculan mewarnai dunia kuliner tanah air. Tanpa terkecuali untuk menu penutup atau yang biasa dikenal dengan dessert. Dari sekian banyak inovasi dessert yang bermunculan, bisa dikatakan dessert box menjadi salah satu menu olahan manis yang cukup fenomenal. Dessert box merupakan menu dessert kekinian yang banyak dijual secara daring di media sosial. Teksturnya yang creamy dan lembut menjadi salah satu alasan mengapa dessert box kini sangat digandrungi. Dessert box memadukan antara krim, kue, biskuit, dan puding, jadi satu dan dikemas dalam box bening. Dessert box ini sangat mudah untuk dimakan, karena gak ribet untuk menyatapnya, kemasannya juga sangat simpel. Tak ketinggalan rasa dari dessert box juga sangat lezat, sehingga bisa membuat ingin makan terus-menerus. Terdapat beberapa online shop atau toko kue yang menjual dessert box kekinian seperti ini. Yang paling banyak dikenal dan diminati adalah Bitter Sweet by Najla. Bitter Sweet by Najla merupakan salah satu produsen serta penjual dessert box yang sangat terkenal. Terdapat beberapa varian rasa yang ditawarkan, antara lain Red Velvet, Boba Taiti, Nastar, Regal, Milo, Tiramisu, Lava Nutella, dan lain-lain. Jika di total, terdapat 25 varian rasa yang ditawarkan oleh Bitter Sweet by Najla. Harga dessert Bitter Sweet by Najla berkisar antara Rp60.000 hingga Rp75.000. Dengan harga tersebut dapat dibilang worth it, karena rasa yang ditawarkan juga lezat. Lalu, siapa yang tak kenal dengan Oreo? Biskuit tumpuk yang memiliki cara santap yang khas itu memang banyak dimanfaatkan untuk membuat berbagai kudapan manis termasuk dessert box. Apabila ingin membuat sendiri dessert box di rumah, berikut ini mom-mom lover bagikan resepnya yang praktis, sederhana, dan anti gagal. Cara membuatnya relatif mudah, kamu tak perlu oven ataupun kukusan. Satu adonan bisa menghasilkan 3 buah Oreo dessert box berukuran 18 cm x 21 cm. Berikut bahan yang perlu kamu siapkan. Bahan Oreo Crush Satu bungkus biskuit Oreo Dua sendok makan mentega tawar cair Bahan puding Oreo 400 ml susu cair Dua sendok makan gula pasir Dua sendok makan tepung maizena Satu setengah sendok teh atau setengah bungkus bubuk agar-agar 6 buah biskuit Oreo Bahan coklat ganache Satu kap coklat DCC 300 ml whipping cream atau krim kental Satu sendok makan mentega tawar cair Cara membuat Yang pertama, hancurkan satu bungkus biskuit Oreo Bisa dengan dimasukkan ke plastik ziplock dan dihancurkan dengan menggunakan rolling pin Tempatkan biskuit Oreo yang sudah dihancurkan di dalam sebuah wadah Tambahkan mentega cair Aduk rata Tempatkan 2 sendok makan Oreo keras di dasar kontener Ratakan Dan tekan-tekan dengan menggunakan sendok Lalu sisihkan Di dalam sebuah panci Masukkan semua bahan puding Oreo Kecuali biskuit Oreo yang sudah dipotong kecil-kecil Aduk rata Masak bahan puding Dengan api kecil Sampai mendidih Angkat dari kompor Tunggu sampai agak mengental Masukkan biskuit Oreo Aduk rata Tuang 2 sendok sayur puding di atas Oreo keras Sisihkan Panaskan air di dalam panci dengan api kecil Tempatkan whipping cream dan coklat DCC di dalam wadah anti panas Tim coklat dan whipping cream Dengan cara menaruh wadah coklat di atas panci yang berisi air panas Masak dengan api kecil sampai coklat mencair Angkat dan masukkan mentega cair Aduk rata Tuang coklat ganache di atas lapisan puding Beri topping potongan Oreo di atas coklat ganache Dinginkan di kulkas sampai siap dihidangkan Hidangkan saat dingin Nah, mudah bukan cara membuatnya? Demikianlah resep Oreo dessert box yang bisa kamu buat sendiri di rumah Sampai disini dulu video Mamam Lover kali ini Jangan lupa bantu channel ini terus berkembang Dengan menekan tombol like, komen, share, dan subscribe See you Sub indo by broth3rmax